Kalau ini gimana? Yang ini dua-duanya kita kuadratin, hilang kan? Jadi X min 1 lebih besar dari 3 min X X min X ini pindah ke kiri, ini min X yang ini, jadi plus X Terus min 1 pindah ke kanan, jadi plus 1 Jadi 2X kan? X tambah X lebih besar dari 4 X lebih besar dari 4 bagi 2 Nah ada lagi syaratnya, syarat satu lagi Akar itu kan gak boleh negatif ya, akar yang ini Berarti X min 1 harus lebih besar sama dengan 0 Jadi X lebih besar sama dengan min 1 pindah ke kanan, jadi 1 Terus yang satunya lagi juga gitu, yang ini 3 min X harus lebih besar sama dengan 0, karena di dalam akan gak boleh negatif Jadi min X lebih besar sama dengan 3 pindah ke kanan, jadi min 3 Ini X min pindah ke kanan, jadi ini plus 3 kan pindah ke kanan Tapi tandanya berubah, jadi lebih kecil sama dengan ya Kalau negatif pindah, jadi lebih kecil Nah kita jadi bikin garis bilangannya Jadi kan ini kan yang mau kita ambil ini Ini sama ini nih 1, 2 sama 3 Gitu Nah kalau akar kayak gini, ini kan penyelesaiannya nih 2, 1 sama 3 kan 2, 1 sama 3 Nah Ini kalau agak-agak muat Nah saya gedekan disini Nah jadi Kalau akar Kita gak harus Seperti yang Yang biasa Kita tes dulu disini Tandanya negatif atau positif Gak usah Jadi langsung gini aja Kalau dia ke kanan itu positif Ke kiri itu negatif Gitu aja Nah Ini X kan lebih besar dari 2 Kalau lebih besar dia harapnya ke kanan Gitu aja Ke kanan Ambil, terus ke kanan Ya Nah Terus X lebih besar dari 1 Lebih besar juga ke kanan juga Ke kanan Ambil Gitu Nah terus X Lebih kecil Sama dengan 3 Berarti Lebih kecil ambilnya ke kiri Karena kan makin ke kiri makin kecil Pokoknya Tentuin Ke kanan itu lebih besar Ke kiri lebih kecil Ya dia kan lebih kecil Berarti ke kiri Tuh Nah sekarang Cari Cari daerah Yang tiga-tiganya kena Ya Karena kenapa harus 3 Karena kan ini ada tiga penyelesaian Berarti harus tiga-tiganya Ya kan ada tiga penyelesaian nih Satu, dua, tiga Ya Di arah sini yang kena Nih daerah 2 sama 3 Daerah 2 sama 3 dilalui oleh 2 Ya kan Dilalui oleh 3 Dilalui juga oleh 1 Kan daerah sini kan dilalui oleh 1 Ini garis yang 1 Ini garis yang 2 Ini garis yang 3 Ya Berarti ini nih Penyelesaiannya nih Gitu Ya Berarti X Lebih besar dari 2 Lebih kecil dari 3 Kalian Karena ini pakai Sama dengan Disini Dipakein Sama dengan Gitu Ya Bersambung 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 Bersambung